selam seneng sering sering oke pada kesempatan video kali ini kita akan langsung membahas mengenai cara untuk membuat file karaoke atau file instrumen dari sebuah lagu bagi teman-teman yang biasa mengambil dan mencari instrumen musik ataupun pixel musik untuk video maupun untuk kegiatan yang lain sebagainya pasti beberapa mencari di internet atau di YouTube ya Nah ada juga cara yang lain yaitu kita bisa mengekstrak sendiri nah musik ataupun instrumen dari lagu kemudian nanti kita akan mendapatkan file berupa instrumen saja Nah untuk caranya kita akan sharing bersama untuk mengambil instrumen dari sebuah lagu kalau kita tidak bisa membuat atau menganasnya sendiri atau tidak bisa menggunakan software audio seperti misalkan Adobe Audition ataupun window gitu ya kita baik yang awam lah kita bisa menggunakan fasilitas dari website-website yang tersedia gratis ada website yang namanya adalah removefocals.com ya jadi website ini digunakan untuk menghasilkan instrumen ataupun file karaoke dari sebuah MP3 yang kita punya lagu yang kita punya nanti secara gratis disini ada keterangan bahwasanya free sampai 7 lagu setiap minggunya jadi gratisnya hanya setiap minggu itu hanya 7 lagu kemudian ada batasan panjangan yang menit adalah 10 menit dan ukurannya 80 Mega yang pertama yang kedua adalah conversion tools slash voice separator dia jadi akan mengekstrak voice ataupun instrumen dari music ini biasa untuk koroke dan juga instrumen ya seperti yang dijelaskan disini jadi nanti ada pilihan ini audio conform formatnya ini kemudian metodenya voice atau instrumen atau yang lain sebagainya nanti kita bisa pilih kemudian ini juga support berbagai macam link yang ada di internet ini sudah bisa kita lihat cuma untuk Facebook untuk YouTube tidak support jadi kita lebih baik memasukkan file MP3 saja kita upload file MP3 saja untuk lebih memudahkan nah langsung saja kita coba dua website ini bagaimana hasilnya ya ketika mendapatkan kita mendapatkan instrumen dari sebuah lagu untuk lagu-lagunya kita akan coba lagu-lagu yang popular ya yang pertama nanti kita coba dulu lagu Indonesia kita akan coba dengan lagu yang sudah terkenal ya kita akan coba lagu ini ini lagu Sabian ya kita lihat dulu terdengarkan dulu seperti ini ini lagu Sabian versi YouTube nya kita lihat di MP3 nya kita coba yang pertama adalah vocal remover dulu kita masukkan file MP3 dari video dari lagu Sabian tadi kemudian selanjutnya kita juga coba di di conversion tool ya sama juga nah ini untuk vocal remover sudah selesai kita download saja ya dan saya coba di conversion tool dia formatnya dia formatnya wav ya wav jadi untuk ukuran lebih besar pastinya untuk yang conversion tool jika sudah selesai kita bisa download ada vocalnya atau yang instrumentnya kita coba download dua-duanya oke sudah selesai di-download mari kita dengarkan bagaimana hasilnya ini dari conversion tools yang di atas dua ini yang terakhir ini adalah dari vocal winover formatnya yang WAP dan ukurannya pun lebih besar coba kita dengarkan pertama kita dengarkan yang kalau ngukur dan untuk kapasitas yang tidak perlu kita susah-susah untuk mengedit ini sudah bagus karena sudah bisa dipakai untuk instrumen maupun untuk fix sound lagu seperti itu kemudian kita coba yang dari website konvencial tools ada yang vokal ada yang musik kita coba yang vokal dulu ini ada vokalnya sabian bisa sabian jadi vokalnya saja ya tanpa ada musiknya kita coba yang komponemen atau musiknya sama depannya ini lebih soft ya jadi awal-awalnya cukup sudah tidak ada lagi suara dari penyanyi aslinya langsung ke musiknya ya full bagus jadi cocok untuk sound back sound ataupun untuk atau untuk instrumen ya untuk yang konversial tool tadi oke itu pencobaan pertama kita akan coba di lagu yang lain yang lain lagi lagu Indonesia sekarang kita coba lagu luar yang juga terkenal kita kita dengarkan dulu seperti apa ya kalau bagian bentang lagu luar yang akan kita coba untuk alat ambil vokalnya kita akan menjadikan instrumen saja oke kita langsung ke remove vokal dan juga converter tools yang pertama kita masukkan dulu di vokal remover lagu kena manuka tadi yang kedua di konversial tools konversial tools nah kita tunggu dulu nah sudah selesai kita download satu lagi di konversial tools kita tadi sudah coba vokal dan instrumen kita untuk kali ini langsung ke instrumen saja ya kita coba dulu yang vokal remover dulu ini bagian vokal ini seharusnya disini tapi sudah tidak ada hanya instrumen musik saja cuma masih ada sedikit vokal ini jadi gemma gemma gitu ya di sini kalau yang awalnya itu ada vokal tapi selebihnya untuk musiknya lebih lebih terasa nah itu ada sedikit sedikit suara-sara tapi tidak begitu terkentara untuk vokalnya Ini bagian Interloadnya Dan juga ini bagian rednya Kita dengarkan kosong ya Cuma masih ada sedikit Gemba-gembal sedikit Dari Petikan Dari sekelopat suara-suaranya Cuma secara umum Tidak kedengaran Cuma kalau kita dengarkan dengan sesama Pasti masih kedengeran Jadi aman saja untuk ini Sekarang kita Ke hasil dari Conventure Pulse Yang formatnya MP3 Masih sama Ini adalah instrumennya Nah ini benar-benar Di conversion tools ini Memang benar-benar bagus ya Menurut saya Karena untuk vokalnya Benar-benar tidak terdengar Sudah tidak ada vokalnya yang Dan Cukup baik Walaupun tidak maksimal Baiknya ketika kita mengedit sendiri Tapi ini cukup baik Untuk bisa digunakan Ini tadi bagian rap ya Bagian rap pun Lebih bagus daripada Ketika kita pakai Vokal remover tadi Oke Sekarang Tadi sudah Jadi untuk Kesempatan kedua ini Dipakai Memakai lagu barat pun Bisa digunakan Kita bisa meng-extract Instrumennya Dari sebuah lagu Tapi Walaupun tidak sempurna ya Untuk Perbandingan saja Untuk di Vokal remover itu Masih Ada sedikit Desisan-desisan Untuk vokal Sedangkan untuk Di Conversion tools Itu sudah Lebih Sedikit lebih baik Kemudian kita coba Video Yang Musik yang ketiga Kita coba Lihat Lagu Kita coba Pakai lagu Yang lagi Trending di youtube Saya pun mungkin Juga belum Pernah tahu ya Belum pernah Mendengarkan Kita coba Cari Trending di youtube Tentang lagu Nah kita tadi Sudah Indonesia Kemudian Barat Ini kita coba Cari Lagu Yang sedang trending Ini adalah lagu korea Beberapa Lagu dangdut juga Beberapa Video yang trending Musik yang trending Di youtube Dan beberapa Yang viewernya juga banyak Mungkin kita coba Yang ini saja Super M Ini saya juga Belum tahu Siapa Kita coba saja Dengarkan dulu Seperti apa lagunya Saya tidak bisa Menampilkan Seluruh lagu Dengan lengkap Karena Patutnya Nanti akan Copy Red Jadi Untuk itu Kita Untuk Melakukan lagu Cuma Seperti Seperti Saja Nah Si awal-awal Ada suara Red Dan Jumlah Tekno Kemudian Sudah Mulai Suara Musik Saya Bagaimana Tadi sudah Kita coba Masukkan Ke Remove Vocal Dan juga Conversion Tools Kita Tadi Saya Sudah Memasukkan Ini Sekal Kita Download Aja Nah Kita Tunggu Juga Kalau Kamu Suka Video Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Hasil Download Kita Akan Coba Dengan Untuk Lagunya Tadi Saya Belum Begitu Hafal Jadi Kita Coba Lihat Saja Yang Pertama Kita Dengarkan Yang Dari Format WAP Berarti Dari Vocal Remove Dari Website Remove Vocal Kita Akan Dengarkan Langsung Musik Ada Musik Kita Tunggu Untuk Vocal Lagunya Ini Di Awal Tadi Ada Sempat Rap 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 Di Awal Awalnya Disini Sangat Tentara Sekali Banyak Contoh Instrument Ata Lagunya Yang Lebih Dominan Di Lagunya Ini Oh Ternyata Kalau kita Dengarkan Lebih Lanjut Masih Ada Suara Suara Dari Vocal Nya Sedikit Masih Kentara Disini Karena Ini Bagian Rap Masih Kentara Sedikit Kita Dengarkan Lagi Maju Lagi Untuk Di Bagian Tengah Ini Tidak Tidak Begitu Kedengeran Tidak Begitu Kedengeran Vokalnya Tidak Mungkin Tertutup Kedengeran Musik Sama Coba Kita Kembali Kedepan Lagi Tadi Yang Ketika Kita Masih Mendengarkan Suara Suara Dari Vokalnya Kita Dengarkan Lagi Masih Ada Skit Seperti Kecapan Kecapan Masih Ada Seperti Intonasi Intonasinya Walaupun Pokal Tidak Sejelas Tertengah Jadi Misalkan Untuk Dipakai Untuk Bagian Bagian Ataupun Cover Lagu Ataupun Ketua Bian Instrument Mungkin Masih Akan Terdengar Suara 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 Cesisan Dari Kota Sekarang Kita Coba Yang Di Hasil Dari Conversion Pose Yang Dalam Sama Ini Masih Bagian Musik Disini Masih Masih Terdengar Vokal Vokal Vokalnya Ada Sedikit Lebih Halus Lagi Kita Dengar Masih Ada Seperti Intonasi Intonasinya Walaupun Tidak Jelas Walaupun Tidak Walaupun Tidak Ini Tidak Jelas Vokalnya Masih Ada Seperti Bentuk Bentuk Dari Dari Kirinya Ini Kita Lihat 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 Jadi Masih Berdengar Intonasi Dari Vokalnya Seperti Irama Irama Serta Oke Itu tadi Yang Hasil Review Kita Sharing Kita Pada Video Kali Ini Terkait Membuat Instrumen Dari Sebuah Lagu Dimana Kita Akan Menggunakannya Untuk Kepentingan Video Back Sound Cover Lagu Maupun Kepentingan Yang Lain Dan Di Saya Dipada Tadi Kesempatan Ini Kita Menggunakan Dua Website Untuk Menghasilkan Sebuah Instrument Dari Lagu Itu Kita Menggunakan Yang pertama adalah Remove Vocals Yang kedua Adalah Conversion Tools Dua-duanya Gratis Jadi Kita Nyaman Saja Untuk Review Untuk Remove Vocals Ini Pertama Kekurangannya Adalah Hasil Dari Conversion Conversinya Itu File BAP Jadi File Nya Akan Berukuran Cukup Besar Kemudian Yang kedua Masih Terdengar Sedikit Desisan Dari Vocal Jadi Untuk Remove Vocals Ini Sudah Bisa Dibu Bisa Diyunakan Tetapi Masih Belum Sempurna Seperti Itu Yang kedua Untuk Conversion Tools Ini Ada Bebagai Pilihan Ketika Kita Akan Mengconversi Lagu Ada Kita Bisa Mengambil Vocal Saja Instrument Saja Atau Kita Bisa Convert Selain Untuk Hasilnya Dari Vocal Dan Instrument Cukup Baik Menurut Saya Dibandingkan Dengan Remove Vocal Tadi Untuk Di Website Ini Dia Bentuk Conversinya Berupa MP3 Jadi File Ini Akan Lebih Kecil Ya Ukurannya Daripada File Wav Itu Yang Pertama Yang Kedua Untuk Hasilnya Pun Lebih Hasil Conversinya Lebih Halus Jadi Vocal Sudah Cukup Bagus Vocalnya Cukup Bagus Tidak Terdengar Walaupun Di Beberapa Walaupun Mungkin Untuk Lagu Lagu Yang Susah Ya Itu Masih Terdengar Tapi Kalau Kita Dengar Tadi Hanya Seperti Intonasi Intonasi Saja Untuk Desisannya Tidak Begitu Terdengar Vocalnya Juga Pelaf Apa Kata Demik Katanya Juga Tidak Terdengar Jadi Untuk Antara Dua Website Ini Mungkin Lebih Nyaman Kita Menggunakan Yang Conversion Tools Seperti Teman Teman Bisa Coba Antara Dua Ini Membandingkan Bagaimana Yang Lebih Baik Untuk Keperluan Masing Masing Seperti Itu Oke Itu Saja Dari Sharing Kita Pada Video Kali Ini Kita Review Juga Tadi Semoga Bisa Digunakan Tips Sharing Ini Dan Sekian Saja Kita Berjumpa Lagi Di Video Yang Yang Lain Salam Baik Tanx Bisa Bisa Di